Romi inilah yang menjadi sahabat Mugiono mencari sesuap nasi di belantara kota Jakarta. Siang itu seperti biasa, Mugiono dan Romi menanti penumpang Delmar. Di tengah hiruk tikuk dan semerawutnya lalu intas Jakarta, ternyata masih ada angkutan-angkutan rakyat tempoh dulu yang hingga kini masih dapat bertahan hidup. Delmar adalah salah satunya. Meski harus bersaing dengan mode angkutan seperti bus, keberadaannya masih dapat ditemui. Salah satunya di daerah pesanggeraan Jakarta Barat. Sekitar 50 Delmar beroperasi secara bergantian, melitasi daerah Ulujami hingga Serengsen. Di antaranya tersebutlah nama Mugiono, seorang pria asal Purwokerto yang sudah 12 tahun menarik Delmar di Jakarta. Kuda bernama Romi inilah yang menjadi sahabat Mugiono mencari sesuap nasi di belantara kota Jakarta. Siang itu seperti biasa, Mugiono dan Romi menanti penumpang Delmar mereka. Satu Delmar bisa ditempangi 4 hingga 5 orang. Setelah terisi penumpang, Delmar Mugiono pun mulai meninggalkan pangkalan. Selama perjalanan, Mugiono harus berkonsentrasi penuh. Pasalnya, ia harus memacu Romi melewati jalan swadaya raya yang selalu dipenuhi kendaraan. Kalau tidak hati-hati, nyawa penumpang itu menjadi taruhannya. Oh, kadang-kadang itu kuda merasa ada takut, ada kalau lagi ada mobil yang gede-gede itu ada. Ya, kita sudah biasa. Jadi, sudah biasa lama kita tahu lah masalah mengendalikan bisa. Meski lajunya lebih lambat dibanding angkutan umum lainnya, Delmar tetap mendapat tempat khusus di hati pelanggan. Terutama bagi kaum perempuan yang menilai Delmar lebih aman dan nyaman. Alasannya, selain pasti mendapat tempat duduk, lajunya tidak terlalu kencang. Saya ke sini kan semibu sekali. Jadi pulang pergi, kadang-kadang saya selalu naik ke Delmar. Uniknya, sama seperti bus kota, bila tersedia kursi kosong, di tengah jalan Delmar juga bisa menaikkan penumpang. Enaklah gitu. Kita kan pergi beberapa kali kan ya, naik kendaraan. Jadi kalau naik kendaraan cuma seribu, kalau naik kau pajak kan dekat jauh dua ribu.